Kehadiran ruang makan di rumah memang tidak hanya memiliki satu fungsi saja. Selain sebagai tempat menyantap makanan, ruang ini juga dapat menjadi ruang berkumpul dan berdiskusi anggota keluarga. Untuk itu, ruang makan yang ada harus mampu menampung makanan, minuman, serta nyaman sebagai tempat berbincang dan berkumpul seluruh keluarga. Namun, bagaimana jika space yang dimiliki tidak luas? Bagaimana caranya agar ruang makan yang sempit masih bisa terlihat menarik dan nyaman digunakan selain untuk menyantap makanan, namun juga tempat berkumpul? Yang perlu diperhatikan pada area ruang makan yang tidak luas adalah pemilihan furniture-nya. Pemilihan ukuran meja dan jumlah kursi makan terdengar seolah bukan masalah besar. Tapi, tidak akan menjadi sepele jika kaitannya dengan luas lahan. Akan menjadi sebuah PR besar jika Anda salah dalam memilih jenis furniture dan tidak mempertimbangkan fungsi dan keindahannya. Untuk itu, perencanaan yang efektif sangat dibutuhkan. Langkah pertama yang harus diperhatikan adalah memilih meja makan. Meja adalah komponen penting dari ruang makan. Oleh karena itu, harus dapat menyatu dengan dekorasi dan dapat berfungsi dengan baik. Sebuah meja makan yang terlalu besar dapat memenuhi ruang dan membuatnya menjadi sesak. Sementara untuk meja makan di ruang sempit, sebaiknya Anda menggunakan dengan bentuk sesimpel mungkin. Meja makan berbentuk bulat dan persegi panjang yang ramping dapat menjadi pilihan. Meja makan bulat tidak besar yang terdapat pada bistro atau kafe bisa Anda jadikan inspirasi pada ruang makan kecil Anda. Walaupun dengan bentuk minimalis, namun tetap terlihat unik dan gaya. Salah satu contohnya terdapat pada meja dan kursi bergaya industrialis yang minimalis ini. Dengan meja bulat berbahan kayu dan kursi-kursi kombinasi antara bahan kayu dan besi, nampak eye-catching dan menampilkan kesan vintage. Jumlah kursi untuk meja berbentuk bulat bisa lebih banyak dari dua dengan dilepakan mengitari meja. Jika Anda lebih menyukai tampilan meja persegi panjang atau berencana menggunakan kursi yang lebih banyak, meja tarik atau meja makan yang dapat diperpanjang mungkin cocok untuk Anda. Banyak meja makan berukuran persegi dan bulat hadir dengan bilah tambahan yang dapat mengubah meja tersebut menjadi meja dengan kapasitas yang lebih banyak. Jika kegiatan di ruang makan telah selesai, Anda dapat melipat kembali atau mengecilkan kembali meja Anda, sehingga space yang ada tidak dihabiskan oleh meja makan yang tidak digunakan. Alternatif lain untuk memperluas area ruang makan yang sempit adalah dengan menggunakan meja makan berwarna terang atau meja berlapis kaca. Jangan remehkan ilusi pandangan mata. Sebuah meja berbahan kaca dan kursi berbahan plastik transparan atau meja dan kursi berwarna terang akan terlihat lebih kecil dari meja dan kursi makan berbahan kayu mahoni, karena warna yang lebih terang memberi kesan lapang dan luas. Jika Anda pasangan muda yang hanya tinggal berdua, ruang makan dengan dua kursi dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu contohnya dengan bentuk kursi kayu dengan bergaya minimalis yang dibuat tanpa sandaran. Bentuk meja juga dibuat kecil dan ringkas. Tidak perlu memiliki terlalu banyak hiasan di atas meja. Dengan memberikan terlalu banyak penataan akan menimbulkan efek sempit. Kursi tanpa lengan juga bisa diselipkan di bawah meja saat tidak digunakan. Praktis dan ringkas. Desain ruang makan mungil tidak sesulit yang Anda bayangkan. Anda hanya perlu meletakkan benda yang didesain ramping dan tidak memaksakan meja yang terlalu besar. Namun, seberapapun terbatasnya lahan yang Anda miliki, furniture yang digunakan harus tetap memiliki bentuk yang indah dan menarik. Terima kasih.